Halo Youtube, balik lagi dengan saya, Alrasin11. Ini adalah video kedua saya di Youtube. Kali ini kita kedatangan ASUS ROG Series GL552JX. Sebenarnya, saya sudah beli laptop hanya sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah saya siapkan bahan-bahan reviewnya. Namun, baru kali inilah saya sempat untuk mereview laptop ASUS GL552JX ini. ASUS ROG Series GL552JX merupakan gaming laptop yang dirilis oleh ASUS pada pertengahan tahun 2015 lalu. Di Indonesia sendiri, GL552JX ini dirilis berbarengan dengan ROG G501JW dan ROG G751JY. Untuk spesifikasinya, ada prosesor dari Intel Core i7-4750HQ dengan kecepatan 2,6 GHz. Untuk VGA, dari NVIDIA GeForce 950M, 4GB VRAM. Untuk memori RAM-nya, 4GB. Nah, ini sayang sekali ya, masih 4GB RAM, belum 8GB. Kemudian untuk hard disk, itu 1TB, 5400RPM. Untuk layarnya sendiri, 15,6 inci, Full HD, 1920x1080px. Dan sayangnya, untuk operating system, ini tidak dapat bonus Windows dan hanya DOS kita harus install sendiri. Yang paling menarik dari laptop ini adalah desainnya. Bodi dari GL552JX ini mengadopsi badan pesawat tempur F-22 Raptor. Kemudian kalau kita lihat bagian dalamnya, ada goresan-goresan yang unik yang menyerupai budaya dari bangsa maya terdahulu. Untuk bagian kanan laptop, ada audio in, audio out, USB 2, DVD room, dan Kensington. Lalu untuk bagian kiri laptop, ada power, ada exhaust fan, ada port VGA, port HDMI, ada port Ethernet, dan ada USB 3, 2 buah slot. Sebagai laptop gaming, tentunya GL552JX memiliki tampilan keyboard yang lumayan keren. Terdapat backlight berwarna merah yang dapat diatur brightness-nya. Dan untuk tombol WASD, memiliki tampilan yang berbeda sendiri. GL552JX ini memiliki berat sekitar 2,6 kg. Menurut saya pribadi, nggak terlalu berat-berat banget sih. Cukup enak lah dipegang di tangan. Dan menurut saya cukup pas buat sebuah laptop gaming dengan ukuran 15,6 inci. Kita langsung masuk ke pengujian 3DMark Benchmark. Di sini saya coba bandingkan antara 950M dengan 940M dari HP Star Wars yang beberapa waktu lalu saya review. Dimana kalau kita lihat dalam grafik, kemampuan 950M ini cukup jauh. Hampir 2 kali lipat dari kemampuan 940M. Baik dari skor 3DMark 11 dan 3DMark Firestrike, kemampuan dari 950M ini jika kita setarakan dengan kemampuan VGA Desktop, mungkin berada di kisaran GTX 560Ti. Walaupun GL552JX ini sudah lama rilis, dan saat ini tahun 2017 sudah ada generasi terbaru ROG dari GTX 1050 series, laptop ini masih belum ketinggalan zaman. GL552JX masih mampu menjalankan game-game terbaru next game dengan resolusi yang disesuaikan. Apalagi jika hanya sekedar nongkrong di kafe, GL552JX ini tetap terlihat mewah dan beda. Cukup sekian review sederhana dan singkat dari saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati